Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lor jumpa lagi dengan saya di channel Mano Kenari Oke di episode kali ini saya mau berbagi hasil berbagi hasil burung kenari yang gagal mabung dan dia sempat mengalami kebutakan temen-temen Oke cuma kita lihat hasilnya langsung aja ya temen-temen dulu seperti apa kontennya bisa di Scroll Scroll di channel ini ya temen-temen awalnya burung ini dulu seperti apa terus rusaknya Bagaimana dan Alhamdulillah sekarang dia sudah ganteng walaupun belum selesai ya karena di kepalanya belum full burungnya belum apa ya belum tumbuh sepenuhnya temen-temen ini serinya F1 ini tulan dia gagal mabung jadi macet bunyi dan kalau dilihat dari segi nafsu makannya dia kalah sama yang F2 ini temen-temen yang F2 ini rajin banget kalau makan ya rajin banget terus eh kalau dari segi postur hampir sama ya cuman lebih besar F2 temen-temen di langsung langsung aja ya kita lihat hasilnya bentar tak pegangi burungnya temen-temen nah ini dia temen-temen eh burung yang tadi saya ceritakan nah ini kelihatan ya dia baru-baru muncul bulu halusnya nah baru muncul tapi ini sudah Alhamdulillah mulai nutup ya temen-temen karena coba bisa dilihat temen-temen di konten saya sebelumnya dia sama sekali nggak ada bulunya mengalami kebotakan pada kepalanya di awal dulu itu dia itu karena kata katarak sebelah ya katarak sebelah jadi cuma sebelah kiri ini kataraknya sebelah kiri habis itu dia gagal mabung nah eh Bagaimana cara saya untuk merawat ini tentu saja yang pertama saya pakai bahannya ya bahan awal untuk gosok itu saya pakai bawang putih temen-temen bawang putih itu saya kupas habis itu saya saya cacah nanti mungkin besok ya saya praktekkan saya cacah pucuknya aja saya cacah terus saya gosokkan ke kepalanya yang enggak muncul bulunya ini temen-temen karena dia ada bakteri yang menutupi pori-pori sehingga bulunya itu dia enggak mau tumbuh temen-temen nah terus berikutnya itu lor ekornya itu waduh itu enggak enggak seapa ya enggak segini dulu ekornya loh ini sudah panjang dulu itu serusak pendek sekarang sudah panjangnya ini ya bisa dilihat dia panjangnya seberapa nah gede banget ini lor boronya nah terus dulu itu saya bantu ekornya ini ekornya saya bantu untuk cabut jadi dia saya cabut saya bantu cabut akhirnya muncul ekor baru temen-temen walaupun ini belum selesai ini masih apa ya masih pemulihan lah masih pemulihan nah buat temen-temen temen-temen yang mengalami hal yang sama nah ini sudah menutup ya saya kira bisa dipakai ya jadi rumusnya eh rumusnya bahannya cuma bawang putih itu saya gosokkan tiap satu hari itu dua kali temen-temen saya gosokkan satu hari dua kali nah setelah itu eh saya pakai extra foodingnya itu enggak aneh-aneh cuma ginseng jawa aja temen-temen mohon maaf ya kalau kameranya goyang-goyang karena saya enggak punya tripod nih saya pegang pakai tangan jaga sedikit tremor mungkin goyang-goyang nggak masalah yang penting eh hasil pengalaman saya aja ya lor saya pakai gimana saya juga bagaimana nah balik lagi tadi yang pertama pakai bawang putih habis itu daun ginseng jawa untuk extra foodingnya nah yang penting juga dan ini awalnya saya pakai uji coba ya dulu awalnya saya jemur bentar saya jemur bentar nah sekarang eh enggak saya krodong dulu ya nah sekarang itu jemur sebentar habis itu saya masukkan saya angin-anginkan saya krodong saya jemur bentar saya angin-anginkan saya krodong nah ini Alhamdulillah dia mulai apa namanya lebih cepat pemulihan temen-temen saya masukkan dulu ya kasihan burungnya nah kenapa ternyata setelah saya amati temen-temen jadi setelah tak amati lor burung ini kan dia stress ya stress akibatnya bolunya itu nggak mau apa namanya tumbuh ternyata dia itu kalau ngelihat orang atau ngelihat apapun yang di sekitar dia dia itu kayak mau gigit itu nah berarti dia stress nah setelah saya krodong ternyata Alhamdulillah dia lebih cepat temen-temen pemulihannya dan walaupun apa ya ya istilahnya belum mau bunyi ya belum mau nyaut lah kalau ada burung yang bunyi tapi setidaknya untuk dari segi bulu dan juga eh kecepatan pemulihan yaitu lebih cepat temen-temen nah jadi gitu ya tipsnya atau caranya yang pertama saya pakai apa namanya pakai tadi bawang putih itu saya gosok-gosokkan abis itu saya bantu mempercepat di ekornya jadi saya bantu jabut terus perawatannya sama extra foodingnya pakai daun gingseng jawa Nah untuk dari segi perawatan yaitu tadi jemur sebentar disitu kan dicepuknya ini nah ini saya sedihkan dua karena biasanya buat mandi juga yaitu setelah mandi pokoknya habis jemur bentar wis tak anginkan habis itu tak krodong full tutup full wis pokoknya dalam satu hari dia harus full nah ini saya lakukan selama kurang lebih dua minggu ini temen-temen saya lihat hasilnya Alhamdulillah nanti saya cantumkan juga linknya di akhir akhir video biar temen-temen tahu dulu itu burungnya ini seperti apa biar nggak disangka nanti saya sharingnya ini cuma sekedar apa ya teori ya tapi ini bener-bener saya praktekkan temen-temen nah mungkin itu saja ya lor ya eh sharing atau hasil yang sudah saya dapatkan dari pengalaman saya merawat burung kenar yang gagal mabung dan juga sakit katarak doakan temen-temen untuk seri F1 F2 ini dia bisa gacor dan mau ngawin yang nggak tahu gimana caranya tapi kembali lagi yang namanya hobi itu ke rezeki temen-temen kalau memang rezeki nanti dia bisa mau ngawin itu rezeki banget dan yang nggak tahu karena di alam-alam pun juga ada yang hewan sakit pun dia juga mau kawin dan bisa beranak pindah doanya dia cepat sembuh cepat mau ngawin dan beranak pindah karena saya pengen tahu hasilnya dari anakan F1 nanti saya kawinkan dengan AF yang sesnya monster dari ring vanjava ke temen-temen Terima kasih sudah menonton jangan lupa untuk subscribe channel ini biar saya semakin semangat bikin konten dan semakin berkembang temen-temen terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh